Teman-teman, kita sudah sampai di posnya Kita masuk ke dalam yuk Yeay, sampai sampai Hai, kita bersama Lola Dengan Lois, Lana, dan Papi Ya, nah jadi hari ini tuh kebetulan lagi sempet Jadi kita tuh mau ngecek ke kantor POS Jadi kita mau ngapain? Jadi kita mau ngecek nih surat dari si Google Adsense-nya itu tuh udah sampai atau belum Jadi ini kita mau ngecek sekarang ke kantor POS Jadi tuh memang, ini tuh udah kali kedua kita pergi ke sana Jadi pas pertama kali kita datang, itu tuh belum nyampe suratnya Kapan kita ke mana? Papi doang, waktu itu naik motor Jadi waktu itu belum sampai Nah ini sekarang udah selisih mungkin sekitar hampir 1 bulan Jadi kita coba balik lagi ke sana Nah kita mau coba cek nih, sudah sampai atau belum Jadi yang lucunya itu tuh adalah di dekat rumah kita kan ada kantor POS kan? Ya Nah cuman tuh untuk wilayah Jakarta Barat, kantor POS-nya itu kita datangnya harus ke pusatnya Nah gitu, jadi ada di daerah dekat dan Mogot situ Jadi kita sekarang mesti ke sana untuk ngecek apakah suratnya udah ada atau belum Oh ya Tuh, jadi sekarang kita bertiga nih Laik mobil Ini anak kami lagi kerja Ini mobil lagi kerja Jadi kita bertiga, tapi Loi sama Lana mau menuju ke sana Kita mau cek suratnya sudah ada atau belum Oke Tapi jangan lupa beli Tapi jangan lupa beli Cari hiawan aku Oh ya dia ingat katanya mau dibeliin buah juga ya Oke 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 Let's go, let's go kita pergi Teman-teman Kita sudah sampai di POS-nya Kita masuk ke dalam yuk Yeay Akhirnya suratnya sudah sampai Jadi karena waktu itu sempat lama Jadi akhirnya aku tuh request dua kali pengiriman Jadi dapet dua Oke ini karena sekarang baterainya juga udah mau habis Jadi nanti kita lanjutin lagi di rumah Oke Sekarang kita pulang Let's go Yeay Yeay Ice cream Ice cream Oke ini sekarang udah di rumah Tepatnya sih udah beberapa hari Semenjak waktu kita ambil form Google AdSense itu ke kantor POS Nah jadi mungkin sedikit gambaran Setelah akun kita termonetisasi Kita tuh akan ada kayak semacam apa ya Serangkaian verifikasi gitu Jadi mulai dari Ini aku sambil baca karena gak hafal juga Jadi mulai dari pertama kita text information Kita harus konfirmasi Habis itu Verifikasi akun bank juga Jadi kita nanti masukin nomor rekening bank Kemudian nanti Google akan kirim Sejumlah uang gitu secara random Bisa dua rupiah Atau mungkin dua puluh rupiah gitu Nanti kita harus konfirmasi lagi di akun AdSense kita Sejumlah uang yang ditransfer berapa Nanti kita masukin untuk verifikasi Itu verifikasi akun rekening bank Habis itu juga nanti kita perlu ada Verifikasi identitas gitu Jadi mungkin KTP dan lain-lain kita masukin semua Jadi pokoknya itu memang semuanya dipandu sama Google sih Satu persatu step-stepnya Jadi nanti kita masukin aja Nah yang paling terakhir itu tuh Yang aku juga sempet liat-liat itu tuh Adalah si verifikasi Si verifikasi yang terakhir nih Dari si Google AdSense ini Jadi kita tuh harus Nunggu Surat ini dikirim dari pihak Google-nya gitu Nah Hal menarik nih yang Saya temuin tuh adalah Ini kan dikirimnya via kantor post Jadi ternyata tuh ini dikirim dari Google Malaysia Kalau kalian lihat dari Malaysia Jadi dikirimnya itu via kantor post Dan hal yang menariknya itu tuh adalah Memang tidak ada seperti apa ya Mungkin kalau kita kirim kan selalu ada resi gitu kan Yang memang kita bisa track gitu Jadi sudah sampai di mana nih suratnya Posisinya masih di sana Sedang dalam perjalanan Atau sudah sampai di kantor post Nah itu tuh nggak ada gitu Jadi memang tidak ada tracking number gitu Jadi Itu hal menariknya sih Jadi dan ternyata kita tuh harus Ngecek langsung ke kantor postnya Nah jadi tuh Dari setelah kita request untuk PIN-nya ini dikirim Sebagai konfirmasi terakhir Sebagai verifikasi terakhir Nah itu tuh diinfokan mungkin Sekitar 2 minggu sampai 1 bulan lah Suratnya ini sampai Tergantung negara Tujuannya Nah gitu Jadi Sempat lihat-lihat juga gitu kan Dan ternyata tuh memang Aku Dan saya cek sih setelah 1 bulan gitu Setelah 1 bulan Saya coba cek ke kantor post yang dekat rumah Karena kan kita di wilayah Jakarta Barat Nah ternyata Dari pihak kantor post yang dekat rumah ini Juga dia bilang Oh kalau dari Google Bapak harus datang ke kantor post pusat Jakarta Barat gitu Jadi Oh ternyata kita harus ke kantor yang pusatnya nih Jadi yaudah Jadi setelah diinformasikan seperti itu Kita yaudah kita coba pergi Untuk cek di kantor post pusat di Jakarta Barat Jadi di daerah dekat dan mogot situ lah Nah jadi setelah 1 bulan kita coba cek ke sana Pergi dan ternyata memang suratnya belum sampai Nah yaudah Jadi tuh kalau gak salah itu tuh dikasih kesempatan 3 kali Kalau gak salah untuk bisa request lagi nih suratnya Karena Kalau kita gak konfirmasi dalam durasi tertentu Sekitar 4 bulan kalau gak salah Nah itu tuh nanti iklan-iklannya akan hilang semua gitu Jadi Kita gak bisa termonotisasi lagi Mungkin seperti dianggap bahwa akunnya udah gak aktif kali mungkin Aku juga kurang paham sih Jadi intinya pokoknya Ya harus konfirmasi Harus dapetin suratnya gitu Jadi coba request lagi nih untuk surat yang kedua Coba request untuk surat yang kedua Dan aku tunggu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan lagi Habis itu baru pergi tuh sama anak-anak Dan ternyata memang sudah sampai Sama juga kita pergi ke kantor post pusat Terus nanti kita bilang kita mau cari Google Mau cari surat dari Google Habis itu kita nanti isi data Nah pihak-pihak dari kantor post akan cariin tuh Ke dalam counternya gitu Nah habis itu yaudah kita tulis Dia cariin ke dalam dan ternyata memang sudah dateng Nah karena aku requestnya 2 kali jadi memang akhirnya datengnya itu tuh 2 Nah jadi dari pihak Google sendiri pun juga tidak masalah ya Jadi masing-masing dari surat ini kan punya pin Nah ini dalemnya seperti ini Nah jadi 6 nomor ini nih Dari kedua surat ini bisa sama-sama kita pakai untuk verifikasi akun kita Nah setelah kita masukin si 6 digit ini Yaudah jadi akun Google Essence kita sudah terverifikasi Dan kita bisa melakukan proses penarikan dana Gitu kira-kira seperti itu sih Jadi mungkin hal menarik yang bisa saya share adalah Yaitu kita tuh aku nggak tahu ya di beberapa kota seperti itu atau nggak Tapi yang pasti yang aku yang kita alamin yang kita rasakan tuh adalah Yaitu tadi gitu Walaupun kita sudah tulis alamat lengkap dan lain-lain Memang ternyata suratnya nggak dikirim ke rumah Gitu kita harus pergi langsung ke kantor post Terus yang kedua Walaupun di deket rumah kita ada kantor post cabang gitu Yang terdekat Nah itu tuh nggak dikirim ke sana gitu Jadi kita tetap harus pergi ke kantor post pusat di wilayah masing-masing Jadi kalau di Jakarta Barat ya pergi ke kantor post pusat Jakarta Barat Kalau di Jakarta Selatan atau Jakarta Timur Ya pergi ke kantor post pusat di di area Jakarta Selatan atau di area Jakarta Timur Jadi itu sih yang kita alamin Jadi mungkin buat teman-teman mungkin yang kok nggak nyampe-nyampe Kok nggak nggak sampai-sampai ke rumah Atau mungkin nyasar atau apa Cek alamatnya atau alamatnya udah bener Nah mungkin kalian boleh tuh untuk iseng pergi ke kantor post pusat di wilayah kalian Untuk sekedar ngecek aja gitu Karena kan ya lumayan ya gitu Kalau misalnya memang Youtube kalian udah menghasilkan cukup banyak Ya sayang aja gitu Kalau kalian nggak bisa mendapatkan benefit dari si monetisasi kalian gitu Itu aja sih mungkin videonya singkat gitu Jadi mungkin hanya sekedar ingin sharingkan aja pengalaman kita Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton Yang mungkin juga sedang sama-sama menunggu surat dari Google ini Mungkin bisa coba cara ini Siapa tahu memang sebenarnya sudah ada Karena kalian juga nggak bisa konfirmasi via telepon gitu Jadi kalian memang harus datang ke sana Ke customer service-nya dan kalian Tanyakan dan kalian isi tuh alamat kalian apa Nanti mereka carikan gitu Itu sih Semoga videonya bermanfaat ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.